Intro Pada soal kali ini, diketahui garis K menghubungkan dua titik, yaitu titik negatif 1,2 dan 3,8. Selanjutnya, garis L tegak lurus dengan garis K melalui titik negatif 6,8. Ditanyakan, perpotongan garis L terhadap sumbu koordinat. Dalam hal ini, sumbu koordinat yang dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan perpotongan ini, kita perlu menentukan persamaan garis L. Persamaan garis L pada soal sebelumnya, kita peroleh pada soal 2A. Kita peroleh persamaan garis L adalah 2X ditambah 3Y kurang 12 sama dengan 0. Maka untuk menentukan perpotongan garis L terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita gunakan titik 0,0. Yang pertama, untuk nilai X sama dengan 0, maka nanti akan kita peroleh perpotongan garis L terhadap sumbu Y. Sehingga kita substitusikan 2 dikali 0, maaf, ditambah 3X, 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. Maka perpotongan pada sumbu Y adalah 0,4. Selanjutnya, untuk nilai Y sama dengan 0, maka akan kita peroleh perpotongan pada sumbu X. Yaitu kita substitusikan, yaitu 2X ditambah 3 dikali 0, dikurang 12 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 12, sehingga nilai X adalah 6. Kita peroleh perpotongan terhadap sumbu Y, X adalah 6,0. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Perpotongan garis L terhadap sumbu koordinat adalah 0,4 dan 6,0. Terima kasih telah menonton!